Intro Shalom dan salam sehat bagimu yang diberkati dan dirahmati Tuhan Kembali kita berjumpa dalam edisi Renungan Pagi Penyajuk Timan Tema pagi ini, Jangan Kendorkan Kesetiaanmu Pada Tuhan Untuk Lainan Firman, mari kita berdoa Ya Tuhan kami sangat merindukan akan firmanmu Kiranya kuasa roh kudusmu bekerja untuk memampukan kami mengerti serta memahami firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amen Firman Tuhan hari ini, Roma 12 ayat 11 demikian Janganlah kehendaknya kerajinanmu gendor Biarlah rohmu selalu menyala-nyala dan layanilah Tuhan Saudaraku, saya ingin berbagi kisah inspiratif tentang seorang tukang bangunan Ia adalah seorang yang sangat diandalkan oleh pemilik usaha bangunan Seorang yang tekun dan sangat telaten dalam bekerja Dan setiap pekerjaannya selalu berhasil dengan pujian Namun seiring dengan perjalanan waktu Ia pun semakin tua dan merasa tidak mampu lagi untuk bekerja seperti saat masih muda Bagaimanapun juga, tubuh tuanya butuh istirahat Karena itu, ia berniat untuk pensiun dari profesinya yang sudah puluhan tahun ia jalani Ia lalu mengajukan alasan untuk pensiun kepada pemilik usaha di mana ia bekerja Bahwa ia ingin menghabiskan masa tuanya bersama-sama dengan istri dan anak cucunya Sang pemilik usaha pun sedih mendengar niat si tukang Karena ia akan kehilangan salah seorang dari tukang yang terbaik Namun ia juga tidak mempunyai alasan untuk memaksa tukangnya agar mengurungkan niat itu Lalu si pemilik usaha itu menerima permintaannya Tetapi dengan satu syarat Si tukang harus membuat satu rumah lagi Si tukang pun menyanggupi permintaan tersebut Sekalipun dengan sangat berat hati Sang pemilik usaha pun memberikan pesan Agar ia mengerjakan bangunan itu dengan baik Dan memberi kebebasan kepadanya untuk memilih bahan yang paling baik dari gudang Ia bebas mempergunakan semua bahan agar dapat menghasilkan bangunan yang baik Karena ia berat menerima pekerjaan itu Maka si tukang pun tidak mengerjakan bangunan itu dengan maksimal Ia bermalas-malasan untuk mencari bahan yang terbaik Dan ia pun membuat rangka bangunan asal-asalan saja Sayang sekali Bahwa ia mengakhiri masa pensiunya dengan hasil yang sangat buruk Saat rumah itu selesai Si pemilik usaha pun mendatangi rumah itu Dan menyampaikan bahwa Apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh si tukang Itu dipersembahkan kepadanya Sebagai tanda terima kasih atas semua baktinya selama ini Mendengar ucapan itu spontan si tukang kaget Dan hatinya dipenuhi dengan penyesalan Seharusnya sebagai tukang yang handal Ia harus mengakhiri profesinya dengan hasil yang terbaik Namun faktanya tidak demikian Saudaraku Firman Tuhan hari ini Mengajak kita untuk tidak mengendorkan semangat Dalam pekerjaan dan dalam pelayanan Sebagai anak-anak Tuhan Kesetiaan dalam melayani harus terus dikobarkan Bahkan saat raga ini semakin lemah Kesetiaan itu harus terus menyala-nyala Kita harus terus melakukan yang terbaik untuk Tuhan Sebab hal itu akan menjadi kebaikan buat hidup kita juga Dan Tuhan sendiri telah bersabda Dalam wahyu pasal 2 ayat 10 C demikian Hendaklah engkau setia sampai mati Dan aku akan mengaruniakan kepadamu makota kehidupan Karena itu saya hendak menegaskan hal ini kepada Anda Walau kekuatan jasmanimu semakin merosot Atau jalan yang kau tempu penuh dengan onak dan duri Jangan kendorkan semangat imanmu untuk melayani Tuhan Tetaplah setia Karena Tuhan menyediakan makota kemenangan Bagi yang bertahan sampai pada titik terakhir Selamat memaknai kehidupan imanmu Tuhan Yesus memberkatimu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton